Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Sakao Channel, kali ini kita bersama Pak Jono Sebagai juru kunci Candi Boyolango atau yang dikenal Dengan nama Candi Gayatri Mako, Pak perkenalan dulu Sebagai juru kunci Candi Gayatri Nama saya Pak Jono Mako Pak Nanti kita akan Menggali sejarah yang ada di Candi Gayatri Bersama beliau, Bapak Jono Mako Pak, kita jalan-jalan Kami mengelilingi Candi Sebagai juru kunci di Candi Gayatri Bapak, disini mulai tahun berapa? Kita kira Tahun 1989 Sekitar 32 tahun Terus sejarah Candi Gayatri ini? Candi Gayatri itu Peninggalan Majapahit Diketemukan tahun 1914 Dulu terpendam tanah Lalu dibungkar oleh masyarakat Ada Candinya Ini Nah, kali ini Ada yang menamakan Candi Boyolango Ya, Candi Boyolango Dulu belum diketemukan oleh Nah, sekarang sudah diketemukan Sekarang dinamakan Candi Gayatri Dan ini dibagi Menjadi Candi Menjadi Tiga Perwara Itu fungsinah ada di tengah Ya, apa Pak? Sambil jalan Ya Sambil menceritakan ya Jadi fungsinah di tengah itu Ada arca Yang dinamakan Arca Gayatri Arca Yang besar itu ya? Ya Gayatri itu adalah Anak Kertanegara Singosari Jadi anak Kertanegara Singosari Diambil penemesuri Raja Majapahit Yang pertama Raja Nijaya Masa hidupnya itu di Mojokerto Atau di Perawalan Oh, di Perawalan Perajaan Lalu wafat ya Lalu jasadnya Kalau Hindu itu kan dibakar Dikremasi Iya Itu jasadnya Abunya dibawa ke sini Jadi mampir ke Candi Sanggeran Untuk menyambrah disitu Lalu didarmakan Masalah arca itu Arca itu yang membuat Sambil melihat kearcanya sana Iya Sambil cerita Kita jalan-jalan melihat Mungkin disini ada yang bisa diceritakan Misalnya ada relief-relief Atau Relief-reliefnya Tidak ada Tidak ada Atau ada Apa Kayak Patung-patung ini Bagaimana Ada yang disana itu ada Nanti Nanti ke sana ya Seperti dayang-dayangnya itu ada Lalu dipindahkan Museum Diamankan Di museum daerah itu Oh di museum Beji 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 Antalapan itu Yang selatan Antalapan itu Museum daerah itu Museum Apa namanya Museum daerah Dulunya Museum Wajak 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 Sekarang Sudah dinamakan Museum Dan disini Adalah tempat Arca-arca Dulu Iya dulu Banyak di Arca Sekarang Banyak yang hilang atau Gimana ini Tidak akan hilang itu Tidak Tapi sebelum ada Kehilangan Itu diamankan Di museum Museum tulung agung Itu sekarang Jadi dulu disini banyak arca Arca ini ada Satu, dua, tiga Tiga Bilah-bilah Naga Biasa seperti wanara Disini adalah Seperti batu Itu Batu Arca Yang sudah Fotos Apanya itu Kepalanya Kepalanya Ya sudah ada Disini Dan Kan banyak yang bilang Kok Arca-arca disini kok Rata-rata hilang kepalanya Ya itu Dulu-dulunya Itu masa Masa pembuatan Apa bagaimana Diketemukan Sudah Tidak ada Kepalanya Mungkin Kendam tanah Diketemukan Sudah Tidak ada Kepalanya Mungkin Bencana alam Atau apa Alam apa-apa Bagaimana Saya tidak tahu Saya jadi Diketemukan 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 Sudah tidak ada Mari kesana Ini Kalau ini Ini Bangunan apa Ini Bangunan Ini Belum ada Sejarahnya Ini Apa Bagaimana Bagaimana Anunah Aduhnya Di bawah Aduh itu Nanti Naik ke atas Boleh Boleh Itu Tempat Naga Yang Seperti Kota Naga Oh ini Ya Tempat Naga Gambar Naga Asca Naga Disini Dan Disini Seperti Ada Ekornya Namanya Apa Seperti Anuman Tapi Kepalanya Tidak Ada Jadi Tidak Jelas Arca Apa Kalau Yang Naga Disini Ya Masih Artanya Dulu Sebelum Dipindah Ke Museum Jadi Artanya Udah Disini Kita Naik Ke atas Boleh Ini Dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung Kira-kira Ada Rencana Mau Pemugaran Candi Atau Begwana Jadi Dari Pusat Terawulan Mojokerto Ini Puing-puing Candi Gayatri Kira-kira Ini Luasnya Berapa Meter Pak Banyak FBS Panjang 21 21 21 Kali Hampir Persegi Ini Ya Hampir Persegi Nah Ini Lebannya 18 Hampir Persegi Nah Ini kok Ada Apa Semacam Sesaji Kembal Ada Orang Ritual Disini Oh Anu Yang Ritual Disini Sembah Yang Oh Ya Seperti Orang Hindu Sering Sembah Yang Disini Kalau Yang Banyak Itu Tamu-tamu Dari Mana Dari Dulu Bunya Sebelum Ada Corona Dari Bali Ada Ada Dari Thailand Ada Dari Thailand Dari Dari Luar Banyak Sekali Kesini Sebelum Ada Corona Ya Semakin Berkurang Ya Enggak Enggak Cuma Dicandi Di Bisata Manapun Sejak Ada Corona Hampir Hampir Mati Ya Mulai Mulai Baket Lagi Ada Orang Ritual Surabaya Orang Jogja Kediri Kesini Ini 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 Candinya Itulah Candinya Sayang Sekali Ini Kepalanya Sudah Hilang Sudah Gak Ada Gak Bagaimana Gak Tahu Nah Ini Apa Ini Yang Ini Oh Yang Kota Kota Ini Ompak Ya Kalau Zaman Sekarang Ini Pondasi Pondasi Tiang Ada Berapa Itu Ada Istananya Bagaimana Sudah Gini Bentuknya Saya Gak Duduk Disini Ya Itu Anu Mas Seperti Ada Orang Hajatan Ya Ada Yang Guam Disini Nyadran Nyadran Penangkasaran Orang Jawa Itu Permisi Permisi Kalau Orang Istram Sekarang Minta Doa Arstu Orang Baru Dari Sana Pindah Kesini Minta Doa Arstu Baru Baru Ini Bapak Camat Anu Minta Doa Arstu Disini Baru Camat Baru 22 Bapak Camat Boyolangu Asalnya Dari Talapan Penjabat Dari Pak Baru Jod Sini Permisi Ini Arta Gayatri Besarnya Tingginya Kira-kira Ada 2,5 2,5 Meter Ini Setelah Ditambah Kepalanya Atau Sayang Sekali Sayang Sekali Tidak Seperti Keges Selama Bapak Menjadi Jurukunci Disini Adakah Kejadian Kejadian Yang Aneh Atau Unik Misalnya Ada Keganjilan Ada Orang Kesini Kesurupan Atau Gimana Selama 30 Tahun Dua Dudu Durnya Ada Anak Dari DPR BDI Oke Kenapa Karena Dulu Sering Kesurupan Masih gadis Masih kuliah Penyebabnya Penyebabnya Apa Ya Tidak Tau Lalu Tidak Elisi Besar Berlanggu Lalu Ditolongin Masyarakat Keluarga Angguk Hanya Antong Jendek Jendek Pengalaman Disini Tidak Ada Misalnya Ada Penampakan Apa Tidak Sama Sekali Belum Tidak 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 Sekarang Terminal Tulungagung Dinamakan Terminal Gayatri Tidak 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 Bapak Jono, mau menawarkan pesan untuk wisatawan atau cari Gaya Tri? Semoga cari Gaya Tri besok di renovasi yang sebaik-baiknya. Seperti apa itu? Seperti tempat padir yang belum ada, yang gedung pertemuan yang belum ada bisa dibogar. Oh tanahnya, yang selatannya makan, yang pering-pering itu ya? Semoga dibeli oleh pemerintah, dan ini diperbaiki oleh BPJB. Misalnya kalau kepalanya dibuat, ditambah, apa enggak boleh? Bukan kok tecak-tapi tidak, tapi tidak sesuai dengan aslinya. Gitu lho. Mungkin di sini ada, mau tanya-tanya, mungkin bencana alam, nggak tahu penyebabnya. Alangkah baiknya malah begitu saja. Aslinya, kan aslinya kan begitu. tapi yang kalau di anu kan nanti kan tidak orisinil cukup sampai disini teman-teman untuk vlog hari ini di Candi Gayatri bersama beliau Pak Jono akhirnya jangan lupa untuk subscribe Saka Channel supaya lebih berkembang lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati